Oke guys, balik lagi di channel youtube jago bajak bersama gue Reza Dan ini kita akan bahas tentang Contoh yang berikutnya Masih di impairment pada debt investment Yang diukur dengan FVOCI Nah kita lihat disini Pada awal Hari tanggal 31 Desember 2019 PT Hore membeli instrumen hutang dengan nilai wajar 100 juta Ini yang diklasifikasikan Sebagai FVOCI Dan instrumen hutang ini bukan instrumen Keuangan yang memburuk Selanjutnya Pada akhir hari tanggal 31 Desember 2019 Saat PT Hore melakukan penutupan-penukuan Maka PT Hore mengestimasikan Kerugian kredit ekspektasian Isi L 12 bulan senilai 1,5 juta Nah nilai wajar investasi tetap senilai 100 ribu Nah kalau kita lihat disini Berarti nilai wajar tetap Berarti gak ada masalah Oh iya kita catat jurnal pembeliannya dulu Debt investment pada cash ya 100 juta Kemudian Tidak ada penyesuaian nilai wajar Karena tidak berubah Tapi ada penurunan nilai Ya 1,5 juta tadi ya Isi L nya diukur 1,5 juta Loss on impairment di debit 1,5 juta Pada adjustment for impairment loss OCI 1,5 juta Nah kemudian Kita tutup Adjustment nya ini ditutup ke OCI Ya Di debit adjustment for impairment loss OCI 1,5 juta Pada accumulated OCI 1,5 juta Sedangkan loss on impairment Ditutup ke return earning Nah penyajian laporan keuangan Seperti apa? Ya tadi ya investment Debit investment 100 juta Equity return earning nya Minus 1,5 juta ini Minus 1,5 juta Kenapa minus? Karena dia ada di sisi debit ya Tadi ya Di sisi debit Dan accumulated OCI Ada di sisi credit 1,5 juta Berarti positif 1,5 juta Kemudian Statement of comprehensive income Kalau kita lihat disini Untuk other income and expense nya Di sisi laporan laba rugi nya Ada loss on impairment 1,5 juta Dan ada Di sisi OCI Itu ada Adjustment for impairment loss OCI 1,5 juta Positif Gitu Selanjutnya Pada Selama tahun 2020 Diasumsikan Bahwa tidak ada transaksi terkait dengan Debit investment Di tanggal 31 Desember 2020 Dikitahui nilai wajar Debit investment menjadi 95 juta Berarti turun ya Dari 100 jadi 95 Dan pada 31 Desember 2020 PT. Horem mengestimasi Kelugian kredit ekspektasiannya Adalah 1 juta Nah kita lihat disini Yang pertama Jurnal penyesuaian nilai wajar Jadi kita jurnal dulu Penyesuaian nilai wajar Sebenarnya Dari 100 jadi 95 Oh berarti turun 5 juta Di debitnya adalah Unrealized holding gain Atau loss OCI 5 juta Ya Pada fair value adjustment 5 juta Nah kemudian Kita lakukan Jurnal recovery Of impairment loss nya Ya karena disini kita lihat Bahwa ECL nya Turun dari 1,5 Jadi 1 juta Berarti ada recovery Nah jurnalnya gimana Nah ada recovery Of impairment loss Tadi ini jangan lupa Masuk ke akun Other revenue 500 ribu Di debitnya adalah Adjustment for impairment loss OCI 500 ribu Nah baru Di buah jurnal penutup Yang ditutup ke Akumulated OCI Ada 2 Ini Unrealized loss tadi Dan Ada adjustment for impairment Loss OCI Jadi di debitnya adalah Akumulated OCI 5 juta 500 ribu Kreditnya adalah Unrealized holding gain Unrealized holding gain Atau loss OCI 5 juta Dan adjustment for impairment Loss OCI 500 ribu Kemudian Akun recovery Karena dia tadi Akun other revenue Berarti Di recovery nya Di debit 500 ribu Dan kreditnya adalah Return earning 500 ribu Nah kemudian Dimasukkan lah Ke Disajikan di laporan keuangan Investment Debt investment Adulnya 95 Ini terdiri dari 100 juta Nilai parnya Minus 5 juta Fair value adjustment Jadi 95 Kemudian di sisi equity Ada return earning Minus 1 juta Ini dari Tadinya Minus 1,5 Ditambah 500 Jadi minus 1 juta Kemudian Akumulated OCI Tadi 1,5 Dikurangi Minus 5,5 Berarti minus 4 juta Kemudian Di statement of Compressive income Itu Ada yang pertama Recovery tadi Ini masuk ke Other revenue Dia masuk ke Income statement Yaitu 500 ribu Kemudian Di sisi Other comprehensive income Ada Underless holding gain Atau loss Minus 5 juta Yang ini Dan ada Adjustment For impairment Loss Yaitu Minus 500 ribu Oke Kemudian Terakhir Kita lihat disini Bagaimana Jika Debt investment Di soal sebelumnya Tadi Dijual Ya dijual Dijual Nah kita lihat disini Sebelum kita masuk Kesini Kita coba Oh gue coba kasih Dihat dulu ya Bahwa disini Kita punya Biar gak Susah Di sebelumnya itu Kita punya akun Ini ya Jadi nilai investmentnya Itu adalah 100 juta Nilai Fair value adjustmentnya Adalah Minus 5 juta Jadi ini 95 juta Kemudian kita punya Akun 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 Lated OCI 4 juta Ada akun AOICI 4 juta Yang ini Terdiri dari Underless gain Atau loss Dari Investment tadi Dan Ada Apa namanya Adjustment for impairment Adjustment for impairment Jadi AOICI nya adalah 4 juta Ya itu dulu Nah kita lihat disini Sekarang Misal tanggal 15 Januari 2021 PT Hori menjual investasi Insummen hutangnya Dengan harga 98 juta Nilai wajarnya adalah Tetap 95 juta Nah berarti Jualan yang harus dibuat Gimana Nah Debt investmentnya 100 juta Ya tadi kita punya Debt investment 100 juta Kemudian ada Fair value adjustment Minus 5 juta Berarti kita debit 5 juta Nah kemudian Berarti kan 95 nih Cash yang kita terima 98 Nah berarti ada gain On sale investment 3 juta Jelas ya Sampai sini ya Nah kemudian Nah Ada Realized holding gain Atau loss Jadi ada Yang tadinya Masih Accumulated OCI 4 juta tadi Ya Itu kita Jadikan dia Realized Nah berarti Tadinya kan Accumulated OCI 4 juta Sebenarnya ada beberapa cara Yang pertama Bisa juga kita langsung Realized holding gain Atau loss PL 4 juta Pada Di debitnya adalah Accumulated OCI 4 juta Karena sebenarnya akun Akun Realnya Akun apa ya Akun yang terbawanya Dari tahun sebelumnya Kan adalah Accumulated OCI Bisa juga Realized holding gain Atau loss PL 4 juta Pada Accumulated OCI 4 juta Ini boleh Tapi Bisa juga Dengan cara seperti ini Jadi kita jurnal dulu Realized holding gain Atau loss 4 juta Pada Unrealized holding gain Atau loss OCI 4 juta Nah kemudian nanti Di jurnal penutupnya Baru Kita jurnal Unrealized holding gain Atau loss OCI 4 juta Pada Accumulated OCI 4 juta Sehingga Kalau kita lihat disini Nilai Accumulated Other Comursive Income Kita Di Raca Jadi 0 Jadi 0 Nah kemudian Akun gain On sale Investment Kita tutup 3 juta Dan akun Realized holding gain Atau loss PL nya 4 juta Ini kita tutup Juga ke Return Sehingga Kita punya Return Earning Kita Minus 1 juta Sehingga Di akhir Periode Laporan keuangannya Seperti ini Investment nya Tadi 0 Karena udah Dijual Kemudian Retetling nya Minus 2 juta Tadi karena Sebelumnya itu Adalah Harusnya Sebelumnya itu Minus 1 juta Minus 1 juta Sekarang Minus 1 juta Minus 2 juta Kemudian Akunated OCE nya 0 Karena tadi Sudah ditutup Ke realize Yang tadi Unrealized Jadi realize Kemudian Di statement Of comprehensive income Ada gain On sale investment 3 juta Kemudian ada Release holding Loss Itu 4 juta Yang dari Unrealized jadi realize Dan terakhir ada Di akun OCEI Itu ada Unrealized holding Gain Atau loss 4 juta Itu yang ini Ya Seperti itu Oke kira-kira itu guys Yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan komen Cilai top gue Dan apabila kalian rasa Video ini bermanfaat Bisa di share Di seluruh sosial Mendingan Miki Jangan lupa Pilihat terus Bye-bye